Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Apa oba kalian semua Semoga kita semua dalam keadaan saya Welcome back to channel Bersama aku sendiri Mustika Sari Di channel kesayangan kita Nah guys konten kali ini Kita nyambung ke konten yang kemarin Ya guys ya Di Fornis Kanker Part 1 Nah jadi guys Kan kemarin aku ceritain Setelah aku udah bertemu ayah Langsung disuruh operasi Keputusan harus operasi Pengangkatan benjulan yang ada Di leher Yang ada di terwet aku Adanya Tumor ganas yang ada di leher Jadi Itu kan kemarin awalnya kan di rumah sekitar umum Karena kemarin Biar cepat gitu Jadi Karena udah Dianjurkan dokter untuk operasi Aku kan langsung Besoknya Bikin BPJS Ngurus BPJS gitu ya guys ya Karena biayanya Kalau kita mandiri guys Mahal ya guys ya Aduh kemarin aku pernah cek-cek gitu ya guys ya Sepuluhan juta gitu ya Tergantung omak sakitnya gitu Nah jadi gini guys Sebenernya itu juga nih Nah ayah langsung bilang Apa sih buruknya dari operasi ini Jadi ya guys ya Nah jadi Yang buruknya dari operasi ini Pengangkatan Diorit aku Aku harus Makan obat seumur hidup Makan obat seumur hidup guys Diorit Biasanya Diorit Diorit Karena aku diorit itu Aku jarang sakit gitu Ini latunin hiponis Makan obat seumur hidup Kenapa? Karena aku gak punya diorit Dia Enggak diorit Aku tuh Dia itu dengan Obat hidup gitu Nah Terus Yang kedua Yang pertama kan Makan obat seumur hidup Yang kedua Nanti aku Mengalami tremor gitu ya guys ya Tangan gemetaran gitu guys Tangan gemetaran Tangan gemetaran Itu sih Kata Si ayahnya Nah itu pokoknya resiko Dari Pengangkatan Diorit ini ya Jadi gimana Kata dokter Siap Ya mau gimana guys Mau gak mau ya Harus Diikuti gitu ya Tapi daripada Menyebar kemana-mana Gitu ya guys ya Oke Jadi besoknya Aku Musli Urus buat Waktu BBJS Urus Waktu awal-awal Kemarin itu Mengingat diri ya guys ya Agak lama gitu Mungkin Seminggu atau apa Jadi Sesudah aku Urus BBJS Ya mungkin Seminggu itu Aduh ya Allah Masih ingat Aku juga kan Baru Kebarat kantornya itu Masih Masih direnovasi Gitu Kalau gak salah Jadi itu Ramai banget tuh guys Perginya tuh Pagi-pagi Gitu aja Pagi-pagi Yang tuju aja Udah penuh gitu Kantor BBJS-nya Jadi alhamdulillah Udah mudahkan Nah pokoknya Lebih kurang dari Seteminggu Alhamdulillah Kasi BBJS aku Selesai Terus Langsung bayar perdana Gitu ya kan Sudah aktif Terus Sudah aktif Langsung lagi Berobat Ke rumah sakit Yang di cover Sama BBJS Yang ditanggung BBJS Pengobatannya Jadi kemarin aku Berobatnya Di rumah sakit Umum daerah Arifin Ahmad Provensy Riau Jadi tetap sama Ayah juga Gitu ya guys ya Tetap Semuanya sama Ayah Ternyata Ayah ada di rumah sakit Umum daerah Provensy Riau Masakit Umum daerah Arifin Ahmad Jadi Akhirnya Ketemu lagi sama Ayah Terus aku mau Ulang lagi guys Mau ulang lagi Karena kan Kita harus mengikuti Harus mengikuti Jalurnya gitu ya guys ya Apa sih namanya Ya alurnya gitu Pokoknya Kita harus ikuti Yang pertama Karena ketemu dulu Sama ayahnya Terus Cek darah Seperti Waktu Sama aku sebelumnya Gitu yang biaya Mandiri Cek darah dulu Cek darah Cek darah dulu Terus USB Cek darahnya Terus 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 Sudah jelas hasilnya Terus Langsung Ayah Bilang Operasi Gitu ya guys ya Dan itu pun Waktunya sangat lama ya guys ya Nanti misalnya USB Apa Cek darah dulu Sudah cek darah Teguah Hasilnya Tunggu-tunggu Seminggu Terus Ketemu lagi Sama dokter Terus USB Seminggu lagi Sudah Terus Katanya Oke CC Untuk Operasi Ya udah Kita nunggu kabar Gitu ya guys ya Nunggu kabar Dari Mas Sikitnya Gitu Karena kan Rame Gitu Pasien aja Ini Kan mau Operasi Jadi Nunggu antrian Ternyata Jangankan Tidak beli Minyak goreng Aja Ngantri Operasi Aja Ngantri Juga Jadi Karena Memang Bener Rame Banget Pasien Kanker Bener Bener Rame Aku Heran Kenapa Ini Sekarang Orang Sakit Kanker Jadi Pas Sebelum ACC Operasi Tentukan Banyak Pembersiannya Cek Ronsen Dulu Gitu Ya Cek Cek Centu Pokoknya Memang Bener Udah Siap Memang Udah Siap Operasi Gitu Kan ACC Nya Udah Tinggal Di Operasi Gitu Nah Setelah Itu Aku Lama Tuh Ngantrinya Kalau Masalah Dua Mingguan Kalau Masalah Jadi Pihar Mas Sakit Baru Mendelkan Aku Untuk Segera Operasi Nah Jadi Sebelumnya Ada juga Udah Bilang Gitu Kalau Operasi Pertama Memang Si Ayah Sudah Melihat Hasil Patologi Anatomiaku Selabor Patologi Anatomiaku Sebelumnya Gitu Kan Kalau Disitu Bilang Tidak Temur Ganas Gitu Ya Hasil Gitu Cuma Kalau Ayah Kalau Dokter Bedah Onkologinya Sendiri Tidak Tidak Ya Tidak Maksudnya Kita Nanti Setelah Dioperasi Nanti Hasil Operasi Itu Ya CPA Juga Nanti Dicek Lagi Ke Labor Itu Kan Karena Memang Aslinya Yang Benjulannya Itu Yang Diangkat Terus Kalau Misalnya Dia Memang Ganas Ya Kita Angkat Semuanya Gitu Karena Tiroid Kitanya Ada Dua Gitu Dikiri Dan Kan Gitu Jadi Sesudah Ini Tak Lama Kemudian Dua Minggu Akhirnya Pihal Rumah Sakit Menelepon Aku Untuk Operasi Nah Setelah Operasi Gitu Ya Aku ingat Pagi-pagi Pokoknya Itu Bulan Desember Akhir Desember 2016 Terus Jadi Dioperasi Ini Aku Memang Gak Sada Sih Cuma Yang Sebelumnya Kan Sudah Dibilang Ayah Terus Terus Jadi Kemarin Itu Diambil Tiroid Aku Yang Sebelah Aku Salah Satu Tiroid Kemudian Pihak Keluarga Yaudah Membawa Hasil Itu Kalbun Apakah Itu Ganas Atau Dikas Jadi Operasi Itu Bergantung Gitu Ya Saat Operasi Ini Jadi Belum Bisa Ditutup Nah Setelah Nunggu Aku Gak Tahu Berapa Lama Sih Durasinya Menunggu Hasil Labor Setelah Operasi Pian Hasil Labor PA Itu Labor Pengangkatan Benjulan Itu Itu Gak Tahu Aku Durasinya Karena Aku Memang Gak Sander Itu Tidak Wali Walinya Aku Jadi Ternyata Udah Keluar Rasanya Ya Ternyata Saya Ganas Gitu Yaudah Jadi Kedua -duanya Bentuk Operasinya Itu Ya Ini Dan Nanti Aku Tujuin Gambarnya Pokoknya Aku Tujuin Yang Operasi Pertama Aku Coba Sini 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 Nanti Aku Tunjukkan Gambarnya Ini Oleh Kita Terus Nanti Ada Sini Sini Nah Dan Juga Ya Guys Ya Ini Aku Juga Dari Pengalaman Teman Aku Teman Aku Ada Pengangkatan Operasi Tiroid Aku Tidak Tidak Tapi Dia Masih Satu Tiroid Jadi Kalau Masih Satu Tiroid Makan Obat Gitu Sih Kata Teman Aku Dia Disama Juga Kuali Beda Dokter Beda Dokter Karena Kemarin Di Rumah Sakit Umum Itu Adanya Dokter Ayah Sama Yang Satu Lagi Babe Nah Teman Aku Yang Babe Jadi Itu Panggilan Dokter Di rumah Sakit Sana Ya Mungkin Bisa Jadi Biar Tidak Terlalu Jauh Biar Tidak Terlalu Tegang Tidak Terlalu Takut Kalau Sakit Pasin Ketemu Sama Dokter Beban Sakit Itu Jadi Dari Pada Stress Jadi Dibawa Ketemu Dokter Sampai Aja Seperti Untuk Ayah Sendiri Atau Orang Tual Jadi Gitu Teman Aku Itu Masih Punya Satu Tiroid Jadi Dia Tidak Makan Obat Sedangkan Aku Tidak Tiroid Lagi Dokter Menunjukkan Seperti Itu Risiko Dan Operasi Tiroid Yaudah Mau Gak Mau Nanti Aku Tunjukkan Apa Apa Saja Si Obat Yang Aku Makan Semua Hidup Oke Guys Cukup Sekian Ya Gaks Untuk Support Aku Terus Caranya Subscribe Like Dan Comment Kalau Perlu Kalian Share Misalnya Ada Saudara Kalian Atau Kerabat Sahabat Siapapun Yang Gak Paham Apa Sih Kampar Tiroid Gimana Sih Proses Obat Nya Gimana Caranya Apa Apa Obat 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 Nya Makan Pokoknya Tentang 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 Tengkak Tiroid Kan Usah Sayar Dan Demikianlah Akonken Hari Assalamualaikum Assalamualaikum